Alhamdulillah 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 Tahan mati jadi walaupun toh siapa pangkatnya siapapun derajatnya saat meninggal ya seperti itu hingga wakafa bilmaud bahwa mati itu cukup sebenarnya dari nasihat wakafa bilmaudi wa'idhan jadi kalau kita lihat kita taksih itu sebenarnya nggak butuh enggak butuh moidoh karena dengan mati sudah moidoh waqafa bil maut waidun Allahumma dukusti Allah soli Kulo aturitambairohmatakdim pangginenan wasallim lankulotam aturitnambairohmatsalam wabariklanparing barokah ala abdika ingatasi kaula Tuhan warosulikalan utusan Tuhan rupani muhammadin kanjeng nabi muhammad wa ala alihlan ingatasi keluargani kanjeng nabi wa asuhabihilan bira bira suhabati kanjeng nabi ajma'ina hari sekabiani amma baktuin amma baktuin dalam sa'usir bismillah alhamdulillah iklamu warwasiro ayuhal muslimun heiling lewong muslim biannal mauta biannal mauta kelawan temen duni pati iku kaksun padani koyo gelas iku kaksun padani koyo gelas la buddha kang wajib min surbi sangking ngombe isini gelas wain tola senajan dowo umure uto wain tola senajan suwe opo az zamanu mongsoni mati jadi mati itu bagaikan gelas seperti gelas dan kita pasti akan minum isinya gelas itu kapanpun pasti kita membutuhkan panjengan ngambur gak minum saya gak pakai gelas gak bisa pasti pakai sama dengan mati mati itu kapanpun kita akan mengalahan mati itu ada yang cepat ada yang lambat ada yang sakit dulu ada yang enggak cuma dawahnya kancing nabi kalau orang itu sudah rambutnya putih ini dentek mahrib rambut putih itu sudah mulai dentek mahrib gak dentek mati bahasanya ulama bahwa asyid rambut putih itu adalah dentek mahrib bahasanya gak dentek mati menentek mati kan corak sarang itu dawahnya kancing nabi seperti itu orang itu kalau sudah rambutnya putih sudah punya uang oven itu sudah yes dentek suri dentek mahrib itu tanda-tanda walaupun ke hari ini banyak anak yang masih muda sudah rambutnya putih semua tapi umumnya orang itu kalau sudah mulai 40 tahun ke atas mulai kayak sakit mulai sakit ngilo masuk angin itu sudah mulai parah bismillahirrahmanirrahim wa intolah azam la daimu mata orano kelanggan iku mawujud illa lillah angin kerana Allah angin kedui Allah wahdawu khalis ujni Allah walaupun toh sampai berdoa itu doa semisal lanceng omor pagun mati dawahnya ki Abdullah yang sering saya dengar yang mazhur seumpama sampai punya amalan saya kalau baca ini tidak meninggal pagi sampai suri lagi sehari semalam lo mati semisal murnos maus napah kan banyak bawah lanceng omor dan sebagainya banyak kan doa-doa seperti itu ulama dulu tapi biasanya kalau malaikat sudah mulai kesokan mulai mau ngambil nyabut ini ini biasanya lupa sih baca doa itu Pak Nabi sampaian semisal munduk baca doa semisal ya bismillah bismillah allatilaih ya duruhumma ismi isya'un fira'adhi wa lafisya wa sallam lo kira mati lo yana tabra'an ya ternyata lupa sih baca doa jadi seperti itu jadi malaikat itu enggak berbenturan kesukaan negosinya Allah karena janji negosinya Allah semisal ganji dawahnya ulama ini kalau baca ini enggak meninggal tapi eh pelopah sarang malaikat akhirnya juga macam yuma teki akhirnya waqa'u'la dawu sopuk anjing nabi sallallahu alaihi wa sallam malmaito raunau tawimayit fiqobrihi ing dalem kobroni mayit iku illa kalgorik koyo wongkang kerem tenggelam alamu kowwa si kang jaluk den tulungi alamu kowwa si kang jaluk den tulungi ay ato li bi tekesi kang nubrih li aiyu ghosa sukur maring yento den tulungi sopuk mengkono mengkono mayit li aiyu ghosa maring yento den tulungi sopuk mengkono mengkono mayit yang tajiru ngenti-ngenti sapa mayat dakwatan ing dungo talhaq hukang tetemu sapa mengkono-mengkono tetemu apa mengkono-mengkono dakwah ing mayat min ibnihi nyatanin dungoni ibnulik anai mayat awa ahihi utawa seduluri mayat awa sadhikin utawa mengkono-mengkono konco lahu kedua mengkono-mengkono mayat faizalah ikat humongkoin dalam narikan yang tetemu apa dakwah ingkono-mengkono mayat kanat mengkono nopo mayat iku ahab baluh demenaki ilaihi maring mengkono-mengkono mayat nyataninnya dunia saking dunia wa malan berkoro fiha ing dalam dunia wa anna hazayal akhya lam temenstuni piro-piro hadiyai piro-piro wongkang urib temenstuni piro-piro hadiyai wongkang urib lil amwati maring piro-piro wongkang mati iku addu'a undungwa aki wal istighfar ulan yunaki ngapuro jadi hadiahnya orang yang hidup kepada orang yang meninggal itu bukan apa-apa tapi adalah addu'a wal istighfar terus dungo sar istighfar itu kalau orang sodakoh ini adalah menurut yang yang niat sodakoh umpama umpama mas saman sodakoh diantarkan disampaikan ke masjid terus semisal maaf dengan tokohnya lupa enggak difatih pak gundung pak semisal disampaikan sodakoh untuk membanyak disampaikan ke masjid akhirnya apa akhirnya di masjid itu gak difatihai ya pak gunda pak gunda karena ada bikos dilmuhdi kan kadangkan banyak tuh orang yang tuh fatihah sodakoh semisal untuk satu muharam terus enggak ditulis enggak difatih pak gunda pak walaupun toh lo ibadah umpama kene maos ilah khodroti nabil mustafa sampai ilah khodroti maku tiba vilkirtos semisal ya sesuatu nama yang ditulis dalam kertas ini yusde pak kenapa kos durnya muhdi itu ya memang seperti itu enggak sedekah kan kuitang mbah ya walaupun toh enggak Allahumma gfirlahu enggak Allahumma gfirlahu dengan yang membaca tawasul pak gundyampe karena makasih dulu muhdi ya kudu walaupun toh enggak difatih kayo wong yang sodakoh sampai sebel sama nyumbang beras untuk atara tahtiman Quran ini nanti sodakohnya ningbah umpama enggak ditawasuli yo enggak apa-apa cuma kadang-kadang saudara-saudara kita itu orang kampung kalau enggak difatih kayo enggak enggak maharam kudu ilah khodroti misal Pak Sobyan Pak itu penyaring mali maharam sing di hajat mali maharam karena mulutnya nyanggulok menghargai yang memberikan sumbangan jadi talhaqtab imni hi au ahi au sidikin saya pernah dapat dawah dari khabim jin dan faiksa Allah itu jadi banyak orang meninggal itu dosanya banyak tapi setelah bangun dari kuburan itu dosanya habis jadi mati sempat tukang lampu atau kenapa begitu itu meninggal di dalam keadaan Islam itu dosanya kan masih banyak itu pasti pas dibangunkan oleh malaikat untuk kemasar itu habis gara-gara apa gara-gara difatihai dikirimi sodakoh diistighfari orang pola pikirnya seperti ini pernah pada waktu itu maaf sohabat atau kanjeng Nabi enggak tahu lewat di makam kanjeng Nabi insyaallah kanjeng Nabi lihat ada orang di makam ini kena masalah kena rekan-kena ikhop akhirnya dengan beliau diambilkan kayu kan kayu pelapakur maha papa diletakkan di atas makam madama selama ini masih basah maka akan memberikan manfaat kepadamu akhirnya dari ini ada ulama sekelas dan sebagainya mengilahkan apalagi lak langsung wong kayu saja memberikan istighfar apalagi anak boton Allah segintok daunnya beliau beliau jadi banyak orang masuk itu awalnya maaf dosanya benyak terus mati mati dalam keadaan khusnul khotimah dalam keadaan Islam terus bangun lagi dibangunkan malaikat habis dosanya gara-gara apa difatihai ditahliti dan sebagainya kalau melihat ini maaf melihat ini lebih baik orang itu banyak anak dan banyak pengikut daripada nggak punya anak apalagi nggak berkeluarga nggak ada yang mati khai sama sekali hingga siapa itu ada ulama itu siapa itu pada waktu semasa dengan abu khanifah apa-siapa ini kan abu khanifah itu kan putranya 16 terus yang lain itu nggak punya putra itu ulama yang satu ini termasuk ulama maaf waktunya dihabiskan untuk ibadah waktunya dihabiskan untuk puasa waktunya dihabiskan untuk mutla'ah jadi tiap hari tiap malam mutla'ah nah itu semasa dengan abu khanifah jadi akhirnya santri abu khanifah meninggal dan ulama yang ini juga meninggal lupa namanya siapa diihak itu ada akhirnya saat santri kan jungjungan daunya santri mulia siapa abu khanifah dengan ulama itu dauhnya pengikutnya ya dauh ya muliaan guru saya ya orang guru saya nggak pernah dosa nggak pernah kemana-mana tiap hari cuma mutla'ah tiap hari cuma pasyah tiap hari cuma sholat malam sholat akhirnya salah satu santri ini santurnya ulama sufi itu setengah sadar mimpi dirawi abu khanifah dan gurunya edi miripi gak gurunya yai seh panjenengan sekarang ini ada dimana saya disini saya sudah di alam lain dengan sampeyan mulia siapa sampeyan dengan abu khanifah dauhnya beliau muliaan abu khanifah bingkok engkau ibani yaki beliau ada apa maksakin tok yae kok begini kiae padahal panjangan dulu pada waktu masa hidupnya menari ngaji menari apasa menari mahus kur'an ibadahnya abu khanifah itu banyak anaknya banyak santri tiap hari banyak yang mendoakan saya loh nggak ada yang mendoakan nah la menabi ngulat ini ka sing becek orang sing punya ini anak mundu aki kapil ya anak ane mundu analu adu aki depadah min sartun orang punya anak yo abini berarti kan bagusan orang si abini daripada orang silo abini nah nanti jahnya kan gitu kan cuma kadang-kadang gini ka orang yang abini khanifah itu ikhlasan padahal Masya Allah pun anak ane soleh sampe anak ane berdepak polo dua aki kapil lo nambu tahlilan lo nambu ka ngangkak itu nambu ka ngangkak itu nambu ka ngangkak melaikan imati soal Insan Insan Inko toa moko dati begot opo amaluhu amali insan lian nahu krono kanjing Nabi ku shalallahu alaihi wassalam ikul amyakul uradawus opo kanjing Nabi Inko toa intifau hu ing ingkot ingkotoh intifau maknanya ingkito ada di begot opo intifau hu oleh ngalap manfaati mengkono-mengkono Olai ngalap manfaati mengkono-mengkono Insan wain nama ahbaroh angin pastinya awa khobar sopok kanjing Nabi an in kita ia amalihi saking ingkito amalik kanjing Nabi yang ingkito amali mengkono-mengkono Insan eh amali mengkono-mengkono Insan wa ama amalu huiri anna pun tayi amali liyani mengkono-mengkono Insan wa ama amalu huiri anna pun tayi amali liyani Insan mayit sama fahuwa mongkoti amal ikuli amili kedue wongkang ngelakoni amal ditek fa in wahabahu mongkola munparing sopok amil uto fa in wahabahu mongkola munmaring ngake sopok amil ing amal lahu maring Insan uto mayit Insan singkis mati fakot wasola mongkot temen-temen tumeko opo ilai ilaihi maring mengkono-mengkono mayit opo sawabu amalil amil ganjarani amali amil la sawabu amalihi ora uto dudu ganjarani amali amil wa yu amal falmungkoti umongkot tayi perkorokang begot iku sayun wal wasilu tayi perkorokang tumeko ilaihi maring mengkono-mengkono mayit iku sayunu suiji wiji akhorokang waneh wali dalik lan krono mengkono-mengkono wasola jarot lumaku opo ada duna pengadatan kita bitahlil kelawan maos tahlil ay al piroati tegesi mengkono-mengkono mojo ayat semisal kulhuallahu ahad ini semisal lagi ayat kursi wadikilandikir waddua ilan doa magfiroh waddua ilan doa magfiroh wasoda kotilan sodako sebelum tahlil diberi kopi diberi teh bakta tahlil diberi nasi pecel lulam wati maring bra bra wong mati li anahu krono tahlil iku mima saking berkorok yurja kang dinarab-arab opo khairuhu kebagusan lima alaihim ingatasi amwad alaihim ingatasi amwad wakot takororo lan temen-temen jadi tetep opo aneha datar tip iki iki ngurut ngurut aki al mazhuro kang mazhur bitahliri kelawan tahlil iku kodih tawata temen-temen mengku opo mengkono mengkono tahlil ala ba'dil ayati ingatasi sebagiannya pirapur ayat wadikilandikir waddua ilan doa ya di dalam itu ada semisal kulhuallahu ahad Allahus somat itu kan ayat wadikir la ilaha illallah waddua Allahumma gfirlahu warhammu wafu anhu semuanya waham di lalan muci ing mengkono mengkono kursi Allah itulah ala halifu lamin tuh dari kalakitabula itu hamdun wasana ihlan ngeleng mengkono mengkono kursi Allah wahu wawamangkau takutai mengkono mengkono tahlil iku muntari mung dari Jun kelebu vimain dalem dawoh warodhah kantumah kopoma anil nabi sangking kanjeng nabi sallallahu alaihi wassalam wassalafiranku wongkang salah wongkono asho lihi kang soleh maka falayuk taro du mongkoradin lelawani apa mengkono mengkono tahlil ala muqaddiwi ngatasi wongkang ngelakoni mengkono mengkono tahlil au muqsidi huta wongkang milih hake mengkono mengkono tahlil ala dalikai ngatasi mengkono mengkono ala dalikai ngatasi mengkono mengkono dawuh ala bakdulayat dissert f grabbed ushaia koneensi kuyeram isbet кsell made maketasi wongkang ngatasi wongkang ngerti sopoman eng mengkono mengkono tahlil hanc principalmente cese s отнош mí beyond krhas hooks mongko becik jaluk otulung totakon sopoman jadi ngeten mas dauhnya ulama di dalam kitab ana muslimun suniyun ada kitab namanya ana muslimun suniyun di halaman bab tahlilnya demikian semua tahlil itu masalah ikhtilaf ulama kita harus sepakat bahwa tahlil adalah masalah ikhtilaf ulama sebenarnya tahlil ini masalah ikhtilaf ulama dan dasarnya jelas jadi sampai yang senang tahlil gak usah mencomoh orang yang tidak mau tahlil kita harus fair dalam hal ini orang yang gak senang tahlil lo usah congocoh orang sing lo sing ndak tahlil ini kalau menabini karebuan sunah akhirnya haram karena apa? akhirnya apa? taha sadu taba wudunya jadi banyak orang itu termakan karena gengsi ada orang gak senang tahlil ecoh-kocoh lain lo ya orang gak mau tahlil dengan orang sing dengkir orang yang lain kalau gak mau tahlil ya sudah seperti orang Muhammadiyah gak mau ya gak apa-apa sing penting gak usah ganggu kepada orang yang tahlil yang gak berutu ganggu orang lain misal sampean belum berkeluarga congocoh orang sing lamari abin oh haram kamu mentertelakan anaknya orang lain anak kamu nanti kasta rembi dari hede itu gak boleh karena ini kadang-kadang itelakul haq roda tul batil Quran khatis egi metujuannya congocoh orang para masyayah ada itelakul haq roda tul batil siyangka Quran siyangka khatis tujuannya untuk congocoh orang lain ini banyak yang terjadi masyarakat rebuk dan perkara sunnah hingga menimbulkan sebuah keharaman karena haramnya munazah haramnya tahasud haramnya tabahud itu bahaya jadi kita yang harus sadar sehingga lo senang tahlil ya gak usah diundang lo saya denget berikut juga yang gak senang tahlil ya gak usah denget lah toh rot kipangkini akhi rot kan nyawa masalah hidayah masalah hidayah makanya yang gak hidalil dia mau dia mau lo senang ya diceritakan ya gak mau dasarnya sudah gak mau kita kan repot membangunkan orang tidur orang yang setengah jagikan lain orang yang tendung ya jagikan jaga orang yang melak tapi kan metem ya repot ini kan orang yang melak tapi metem ya ngelindur dan pun yang penting loco-ngoco yang penting kita ya setau kita masa kita masuk semua ulama madura jawa keliru semua kan juga mungkin ya kan gak mungkin ulama jawa sekelas sidokiri sekelas pondok-pondok besar mengadakan masa ulama bohong semua ya gak mungkin berarti ya bener gitu aja orang bener itu kan gak harus melihat kita kita itu bapak kamu siapa semisal Fulan bin Muhammad kok tau kata kakak saya seperti itu kata tangga saya gitu ya sudah tahlil ya gitu katambahan bahasa ya gitu ya sudah berarti mau lok percaya ya lok percaya kembangan orang takannya jelas nasab tahlilnya jelas walidhalik bismillahirrohmanirrohim wahamma'amah pakot takho' wahamma'amal fawfain wahabaw walidhalik jarod ay al-kira' wahkot takaroro walamnatakitlan orang ngalap sopokito hadat tahlil ing mengkono mengkono tahlil sunatan khali tadi sunah kira ya ini kan dawah ini kan verin walamnatakitlan orang ngalap sopokito hadat tahlil ingki tahlil sunatan khali tadi sunat balhuwa kira ya balhuwa balik utawi tahlil iku adatun khairin kebiasaan kan bagus alafna hukang biasa aki sopokito ing tahlil wahafikna hulan ngeriksa sopokito ing tahlil fawwa mongkau tahlil iku mimbab bitaisir saking babkang gampang ngaki umat saking babkang gampang ngaki umat balikola balik daw soposeh abdullah muhammad bin mufleh fil ada bisari in dalam kitab ada bisari naklan halin nukil an ibni akil sangking se'in wakil fil fununi in dalam piro piro fan in dalam piro piro in dalam kitab layam bagi oras nyuk jawab wal fil harami angin in dalam perkorokan haram fa'inna rasulah mongkot temes ni rasul iku tarokan ninggal sopum mengkono mengkono rasul al ka'bata ing renovasi ka'bah wakola dawusopo kanjing nabi laulah hitsanu kaum lamun ora ono utawi anyer tekane kaum syiro a'isah laulah hitsanu kaum miki lamun ora ono utawi anyer tekane kaum syiro a'isah ora ono al-jahiliyata ing bongso jahiliyya lafa altum mongkoyek di agawi sop insun ing bangun ka'bah intah serampung apa kaulun eee iku kaulun balkola abdulillah wa'amal istimak wanapun utawi dadi kumpul ala dikri ngata sidikir falimah mongkoy perkorow warodakang tumok mafi ing dalam istimak nyatani minal hadis kutsi saking hadis kutsi asok hikang soheh marupan ma'adha karoni ora iling ing insun sop abdi kaulo insun vimala in dalam kumpulan 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 bagus min hu tinimbang saking mengkono mengkono vimala in vimala mongkoy istimak ikumim babi ta'awun saking bab tolong tinulung tolong menolong atau tolong tinulungan ala lebih ringatasi penggawi bagus watakwalan penggawi mengkono mengkono takwa ala takwa ingatasi mengkono mengkono takwa buktinya dengan adanya yasinan akhirnya mencetuskan ada sinoman dengan yasinan ada sinoman beli bareng bareng apa itu terop beli bareng bareng mobil zanaza beli bareng bareng urunan bareng bareng untuk membelikan bag untuk orang yang meninggal berarti kalau lihat ini kumpulan kumpulan itu adalah hal yang baik karena dengan kumpul akhirnya dengan pembacaan yasin tahlil akhirnya kumpulan sinoman untuk perawatan orang yang meninggal ada nanti kalau temannya sakit di jenguk dan lain sebagainya lagi ini pemimba bitahun nah sekarang ini sudah orang sudah mulai sendiri-sendiri ini yang harus dikembalikan lagi dan kita sadari hari ini maaf yang tidak punya grup WA yang gak ngerti apa-apa sampai tetang genamate karena ada orang nyosol semakin ini harus mestinya dikembalikan seperti yang dulu ya grup WA itu jangan dihilangkan itu bagus juga tapi nyosol orang kebaterian baik juga takut apa di grup ternyata temannya baterainya habis atau sinyalnya ada atau paketnya habis akhirnya gak ada yang dengar ini seperti ini bahkan saya pernah dapat obrolan dengan beliau-beliau senior kita itu pernah saya sampaikan sering saya sampaikan yang dikhawatirkan besok orang punya aplikasi mayit itu aplikasi mayit khawatir mungkin sampai kelas 3 punya aplikasi mayit aplikasi mayit itu aplikasi yang menghubungkan kepada masjid menghubungkan kepada rumah sakit menghubungkan kepada makam jadi kadang orang meninggal langsung hubungi sampeyan dan siapkan dana kebc awok keberin punya rekening ustaz ini sodara saya meninggal tolong kewasipan kita karena merawat orang muslim tolong disiapkan orang yang memandikan oh oke oke tolong diantar ke sekitar masjid jam sekian akhirnya ustaz ini cari orang lima orang enam untuk memandikan mereka mandikan langsung aplikasi kedua masuk ke masjid ustaz tolong disiapkan orang yang nyolati sehingga penting fardunya hilang fardu kivainya kukur begitu masuk di kafani dulu setelah mandi di kafani dulu setelah kafani dibawa ke masjid cukup ngebel ke makom misal ke makom besana timurnya terserah makom mana ini ada enggak masih ada tempat enggak apa booking tempat bukan booking makan booking tempat ada orang mati agak gemuk ukurannya apa peraja kenangan nanti dua jam lagi nyampe kesana oke akhirnya hari ini dari empat titik selesai rumah sakit memandikan menyulati mengkavani menyulati langsung ke makbar akhirnya ta'awunnya hilang yang dikhawatirkan seperti itu jadi orang itu enggak bisa cuma ngambil kewajiban-kewajiban enggak bisa harus mulai dibiasakan amal-amal sunnah itu harus juga dikerjakan mengantarkan mayit dan sebagainya bismillahirrahmanirrahim wakanalan ono sopose dunagus dikitorupani habib alwi bin ahmad bin hasan bin abdullah bin alawi alhaddad sohib roti bilhaddad kang dueni roti kitab haddad sohib birobil haddad kang dueni sarah roti bilhaddad sohib roti bilhaddad kang dueni roti bilhaddad iku iqtada biasa aki sopa mengkono mengkono habib alawi bin ahmad bin hasan bin abdullah at tahlilah yang mengkono mengkono tahlilan kula lelatin dalam saban saban wengi jumat kula lelatin jumat dalam saban saban wengi jumat bilaf didikri kelawan mengkono mengkono lafad dikir bilaf didikri kelawan mengkono mengkono lafad dikir almu sajak kang din gawe sajak kutokang din gawe nadom almak ruf kang din berwi ilal alana maling saiki rota bahwes ngulut ngulut aki sopa mengkono mengkono habib alwi abdullah yang mengkono mengkono iklo lafad dikir idah wasab inah ing bitong posisi ini memang santri itu dituntut oleh masyarakat yang lucu di madrasah itu kan gaada pelajaran apa itu mas pelajaran ngobati orang sakit gaada gaada pelajaran nyerah anong jadi mas apa penyerahan mantin yang gaada gaada pelajaran yang aneh-aneh tapi setelah kita lepas pesantren oleh masyarakat dituntut yang aneh-aneh santri harus bisa ngilami tahlil di alihah kan gaada pelajaran tahlil gaada gaada yang ada tahlilnya masa ada hari apa pelajaran tahlil gaada itu kan pesantren yang ada malam jumat pelajaran nyerah nirah mantin nirah mantin gaada pelajarannya gaada masa ada pelajaran nyerahkan mantin gaada bahkan sampai orang sakit gigi kadang-kadang minta kepada tokoh masyarakat dan alam pesantren itu gaada tapi kita harus siap pelajaran ntar labut itu gaada tapi dari kurikulum pesantren ini kita harus mengerti semua kita dituntut untuk mengerti orang sakit gigi ntar ke ustad orang keberoma ntar ke ustad gaada pelajarannya sampai itu gaada pelajaran oh hari rebu rebu awal gaada oh jumat manis fondasi gaada yang ada kan akad nikah bulan sawal itu pun kalau mondoknya selesai sama alia kalau ga alia ga ngerti di alia kan ada di pelajaran nikah itu ada yang lebih baik walima akan nikah tanggal sawal tanggal sekian ini yang ada di pesantren di pernikahan formal gaada masa ada apa ada di kurikulum merdeka gaada pelajaran gabi fondasi jam 8 pagi gaada akan nikah jam 7 gaada yang ada di masjid ini hal-hal yang seperti ini memang sudah kebutuhan kita dan kita harus memahami dan kita ga bisa menyalahkan memang seperti itu dan ulama-ulama dulu sudah memberikan isanat oh gini 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 seperti itu itu ada semua dan kita dituntut untuk mengerti kuna tadi kumpul opo mengkono mengkono arwah fiku lilai lati Jum'atin ing dalem saban-saben dino Jum'at vimana zilim ing dalem piro-piro omai mengkono mengkono vimana zilim ing dalem piro-piro omai mengkono mengkono uang vimana zilim ing dalem omai mengkono mengkono uang to arwah yarjuna haleng ngarep-ngarep sabu arwah doa al-akhya i indungo nipro-piro omkang urib wa sodako di imlan piro-piro sodako im mengkono mengkono akhya kama kaya keteranko laukang dawa ki ingmah sabu Ahmad jihabuddin bin salamat al-kul yubi bin nawadir in dalam kitab nawadir wakadalika kaya iya mengkono mengkono fanahrisu iqtadna biasa aki sopok kita ziarota kuburihim ing ziarah kuburannya mengkono mengkono eh ziarah kuburannya mengkono mengkono arwah hutan mayid yaumal Jum'at ing dalam dino Jum'at wafi asri yaumil khomislang ing dalam waktu asari dino kemis lianna ruhal mu'min krono ruhe wawang mu'min lahai kedui rukul mu'min irtibatun utai persambungan bikobri kelawan mako kuburannya mu'min latufari kurami sayi sopok ruhal mu'min ing mengkono mengkono ala tufari kurami sayo perruh ing mengkono 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 mu'min abad dan ing dalam sa'lawasi lakin nahu tetap ini ruhal mu'min iku asas dulu banget apa nih irtibatun oleh persambungan bihi kelawan mu'min nyatani min asril khomis awit waktu asari dino kemis ilah samsi sabti metu maring metu serngi dino sabtu kama koyo keterangan afa daukang dauhaki ikmah soposeh Sulaiman bin Amar bin Muhammad al Bujeromi in dalam kitab Bujeromi ngeten jenengan kalau ziaroh kemakam makamnya abahnya makam orang tua sampeyan makam bah sampeyan menurut kitab ini yang lebih baik adalah mulai hari kemis atau malam Jum'at Jum'at terserah atau sampe kalau dauh tak beresan sampe ilah asril khomis ilah samsi sabti sampe sabtu ya sampe ilah samsi sabti jadi kemis atau Jum'at itu yang enak saya sendiri pada waktu dulu sering kemakam itu saya melihat aloyaraham kian warnur pondok pesantren demahan timur itu kian warnur itu kalau kemakam biasanya bakta Jum'at dulu si abingking cucunya kidim yati Muhammad dan lain sebagainya itu itu yang mengantarkan beliau beliau langsung kemakam pada Jum'atan beliau kemakam jadi setelah Jum'atan mobilnya langsung kemakam nah ini menunjukkan ulama-ulama kita dan orang itu ada istimewa lain-lain ada yang bisa komunikasi dengan mayat bisa lihat di dalam kitab al-ruh Ibnu Qayyim al-Zuzi itu ada orang hidup itu bisa komunikasi dengan orang yang meninggal ya jadi kemis sampai Sabtu pagi terserah jeningan jadi kalau bisa kemis itu kemakam atau Jum'atnya kalau nggak bisa ya nggak apa-apa Fatihah di rumah cuma ada yang berlaku ulama-ulama kita khusus malam Jum'at itu rumahnya harus dibersihkan ya walaupun nggak dibersihkan ya terserah sampai rumah-rumah saman sendiri tapi lebih baik dibersihkan air-air itu dipenuhi gendi-gendi dipenuhi jeting-jeting dipenuhi ya airnya di jeting itu dipenuhi air-air dipenuhi gitu dibersihkan kalau punya dupa dibakar dupa bakar dupa itu tujuannya bukan bukan narnya bukan bukan martirnya bukan apinya tapi adalah baunya ya bukan bau bukan bukan apa tuh bukan bukan baranya tapi adalah baunya biar baunya enak karena kalau yang bau enak nanti amit malaikat yang data enak enak ini adat-adat ulama salaf bahkan kalau sama lihat sering lihat maaf baik secara langsung atau lewat mungkin apa itu lewat tayangan dan sebagainya seperti Habib Syekh saja itu kalau sulawatan memakai dupa diberi dupa Allah ya rahm kia fahri membakar dupa bahkan di di Saudi sendiri itu saat sayid atau seh itu bahwa maus-maus kitab rohah kitab itu kadang macabukhoriyo membakar dupa bahkan dupanya yang mahal-mahal awal itu saya dulu maaf gak patah senang ke dupa terus terang saya dulu gak patah senang ke dupa mengapa karena rumah saya itu yang dibanyuangi bersambingan dengan agama lain orang-orang Hindu itu kan banyak orang Hindu itu dupanya mahal-mahal sama dengan minyak-minyak kita itu yang mahal-mahal itu saya anggap ini dulu adalah ajaran Hindu tapi pada waktu saya nikah saya pernah dikirmi dupa oleh Allah ya rahm kia rilu rohman kia rilu roh gantok wafi baktikaulin adalah serodok dengan gesuber wafi baktikaulin serodok dengan beliau saat diberi dupa itu masih saya tahu hingga tahun 2007 saat saya haji masya Allah di Mekah ternyata sebelum ke Mekah sebelum di haram itu ada banyak orang jual menyana Arab dupa dan sebagainya dan saya pernah ikut rohah mengajikan dalam di Mekah itu itu juga pada waktu pembacaan bukhori atau kitab-kitab hadis beliau-beliau juga membaca oh berarti ini adalah benar ternyata di dalam sarah bukhori juga gitu cuma beda bahasanya tidak ada dupa tapi ya bukur dan sebagainya sampai kalau cari dalil dupa ya enggak ada semisal ya wayuh roku ad dupa dalam kitabnya enggak ada kecuali sampai bahasa Arabkan sendiri yaitu laban liro'ihah cari dalil ya yang pas gitu yang pas bedanya gini kelompok sebelah ini adalah membakar tujuannya adalah apinya kalau kita membakar tujuannya adalah baunya nah maka itu ini 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 adalah jame walaupun toh beliau-beliau semisal enggak perbulkan ternyata dilalah di dalam sarah bukhori juga ada makanya sama enggak usah heran di dalam-dalam sepuh di dalam-dalamnya kiai pada waktu rohah pada waktu malam jumat di dalamnya habaib dan sebagainya itu justru membakar dupa dupanya yang mahal-mahal bukan yang murah-murah itu yang mahal-mahal itu nah karena apa? seneng seneng bahkan di dalam taklim-taklim sendiri di dalam bab awal itu ada dauh ulama orang itu kalau ingin barokah ma'isahnya gudaila tolabil ilmi belajar tolabul ilmi ya belajar ilmu setelah itu waburika al-maisah setelah dia itu cari ilmu malaikat mendoakan setelah malaikat mendoakan waburika al-maisah ini akhirnya bisa ditekankan orang kalau ingin barokah ma'isahnya lak makom menjenengan bisuk makom taklim jangan ditinggalkan taklimnya waktunya ngajar setelah ngajar ya cari ma'isah karena tidak jaminan seorang itu yang maaf meninggalkan ngajar di madrasah kok jadi kaya gak ada jaminan ya jadi di dalam taklim-taklim ada bula alim ada hadis jadi ada tolaba al-hudan jadi pagi itu berjalan ke madrasah padar ini kan orang belajar bukan orang ngajar hakikotul alim muta'alim orang yang belajar itu hakikotnya orang yang ngajar itu hakikotnya ya belajar karena buktinya dia mulang lagi dia belajar lagi setelah itu waburika lahu filma'isah lalu diberi keberkan di dalam ma'isah ini akhirnya apa satu satu harus ngajar kalau sudah sampai memang ada tempat yang kedua adalah setelah ngajar juga ma'isah diopini biar kita tidak tomak biar kita tidak tomak tadi satu yuk ngajar yang kedua adalah ma'isah waburika filma'isah biasanya maaf kalau orang itu ngajar terus ma'isah itu saranku sialoh diberi kecukupan gampang rezekinya lain dengan rezekinya orang yang tidak ngajar yuk namanya cobaan pasti ada itu itu sudah jelas itu sudah jelas jadi jangan sampai kita punya saya ngajar kerjaannya apa mas ngajar itu bukan pekerjaan ngajar itu khidmah ya khidmah kalau khidmah berarti nanti saranku sialoh di waburika filma'isah ma'isahnya gampang pun Al-Fatihah terima kasih terima kasih terima kasih